Polda Bali mengerahkan 3.000 personel untuk mengamankan arus mudik dan perayaan lebaran di Pulau Dewata. Sejumlah titik rawan menjadi fokus pengamanan di antaranya pintu masuk Bali melalui pelabuhan laut dan udara. Kapolda Bali Inspektur Jenderal Sugeng Priyanto Kamisori memeriksa kesiapan pasukan yang bertugas dalam operasi Ramadnia 2016 di lapangan Bajur Sandiran, Nonden Pasar. Dalam pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1437 Hijriah ini, Polda Bali mengerahkan 3.000 personel. Mereka akan disebar di sejumlah titik rawan seperti objek wisata, jalur mudik hingga pintu masuk Bali. Pengamanan terhadap pintu-pintu masuk ke Bali, baik Kilimanu, Padang B, dan pintu-pintu terutama bandara, semua kita amankan ya. Bandara kan ada X-ray di Kilimanu? Ada X-ray, kita akan pasang di Kilimanu, jadi Kilimanu dan bandara ada X-ray. Tak hanya mengamankan pemudik, Polda Bali juga membagi fokus pada pengamanan wisatawan yang membajeri Pulau Dewata selama libur lebaran. Selain mendirikan 17 pos pengamanan di jalur mudik, Kapolda Bali juga menyiapkan tempat peristirhatan di seluruh polsek menuju Kilimanu. Dalam operasi Ramadnia ini, Polda Bali akan dibantu oleh Kodam 9 Udayana dan sejumlah instansi pemerintahan terkait. Operasi Ramadnia akan berlangsung selama 16 hari mulai 30 Juni hingga 15 Juli. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.